Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Sobat Pembelajar Pada video kali ini, saya akan sharing materi tentang ekologi, khususnya ekosistem Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini Pertama, kita akan melihat definisi ekologi terlebih dahulu Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkung ekologi Yang pertama adalah ekologi organisme Organisme adalah makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri metabolisme, tumbuh, gerak, dan reproduksi Ekologi organisme mencakup subdisiplin ekologi-fisiologi, ekologi evolusi, dan ekologi perilaku Mempelajari bagaimana struktur, fisiologi, dan untuk hewan adalah perilaku organisme dalam memenuhi tantangan dari lingkungannya Yang kedua adalah ekologi populasi Populasi merupakan kelompok kolektif organisme dari spesies yang sama Yang menempati ruang dan memiliki ciri yang merupakan milik kelompok Interaksi yang terjadi antara spesies anggota populasi Akan memengaruhi terhadap kondisi populasi Mengingat keaktifan atau tindakan individu dapat memengaruhi kecepatan pertumbuhan Ataupun kehidupan populasi Ekologi populasi Ekologi populasi menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ukuran populasi Serta bagaimana dan mengapa populasi berubah seiring waktu Selanjutnya ekologi komunitas Komunitas didefinisikan sebagai sekumpulan populasi yang berbeda Baik populasi tumbuhan maupun populasi hewan Yang hidup dan berinteraksi pada suatu area dan pada suatu waktu Contoh komunitas misalnya adalah komunitas sawah dan sungai Ekologi komunitas mengkaji bagaimana interaksi antara spesies Seperti predasi dan kompetisi Memengaruhi struktur dan organisasi komunitas Ruang lingkup ekologi selanjutnya adalah ekologi ekosistem Ekosistem adalah komunitas organisme di suatu wilayah Beserta faktor-faktor fisik yang berinteraksi dengan organisme-organisme tersebut Ekologi ekosistem menekankan pada aliran energi dan siklus kimiawi Antara organisme dengan lingkungannya Berikutnya adalah ekologi bioma Bioma adalah mosaik ekosistem-ekosistem yang saling terkait Riset dalam ekologi bioma berfokus pada faktor-faktor yang mengontrol pertukaran energi Material dan organisme di berbagai ekosistem Beberapa jenis bioma diantaranya adalah gurun, padang rumput, hutan gugur, hutan hujan tropis, laika, dan tundra Selanjutnya adalah ekologi biosfer Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya Lapisan ini berupa daratan, perairan, dan udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung Biosfer menjadi tempat sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup Termasuk hubungan interaksi yang meliputi unsur litosfer, hidrosfer, antroposfer, dan atmosfer bumi Keempat lapisan tersebut saling berkaitan satu sama lain Akan tetapi biosfer lebih fokus pada tempat tinggal makhluk hidup Seperti flora dan fauna yang bertempat di daratan atau di perairan Dibandingkan seluruh lapisan bumi, biosfer merupakan lapisan yang paling tipis Lapisan biosfer hanya sekitar 9000 meter saja Lapisan ini menjadi tempat sistem kehidupan dan organisasi yang kompleks Selain itu, saat ini hanya diketahui adanya satu biosfer saja yang ada di sistem tata surya Yaitu biosfer bumi Ekologi global atau biosfer mengkaji bagaimana pertukaran regional energi dan material Memengaruhi fungsi dan distribusi organisme di seluruh biosfer Selanjutnya kita akan membahas ekosistem Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu definisi ekosistem Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik Yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya Berikutnya kita akan membahas komponen-komponen penyusun ekosistem Pada sebuah lingkungan terdapat adanya komponen penyusun ekosistem Yaitu komponen yang terdiri atas makhluk hidup dan lingkungannya Ada pun lingkungan yang menyertai suatu organisme bisa berupa organisme hidup atau biotik dan bisa juga bukan organisme Berdasarkan keterangan tersebut, komponen ekosistem dapat kita bedakan menjadi dua Yang pertama adalah komponen abiotik yang merupakan komponen benda mati Dan yang kedua adalah komponen biotik yang merupakan makhluk hidup Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu komponen abiotik Di antara contoh komponen abiotik yang pertama adalah tanah Peranan tanah bagi tumbuhan, hewan dan juga manusia adalah sangat penting Yaitu sebagai tempat untuk tumbuh dan hidupnya tanaman Untuk melakukan aktivitas kehidupan Untuk tempat berlindungnya hewan tertentu seperti tikus dan serangga Serta mempunyai fungsi sebagai sumber nutrisi bagi tanaman Kondisi atas suatu tanah ditentukan oleh derajat keasaman atau pH Tekstur atau komposisi tanah yang memengaruhi terhadap kemampuan tanah dalam melakukan penyerapan air Kadar garam dan juga terhadap nutrisi yang sangat penting untuk pertumbuhan Komponen abiotik yang kedua adalah air Seluruh organisme hidup tidak bisa lepas terhadap ketergantungannya kepada air Sesuai dengan kebutuhannya Air diperlukan organisme dan tergantung dari kemampuannya untuk menghemat pemakaian air Untuk organisme yang hidup di habitat yang kering Biasanya mempunyai cara penghematan air Keadaan air ditentukan oleh beberapa faktor Yaitu salinitas atau kadar garam Kemudian curah hujan Penguapan air Dan arus air Kemudian komponen abiotik yang ketiga adalah udara Udara sangat penting terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup atau organisme yang ada di muka bumi ini Seperti halnya pada manusia memerlukan udara untuk bernafas Hal-hal yang memengaruhi kondisi udara di suatu wilayah antara lain adalah cahaya matahari Kelembapan dan angin Kemudian komponen abiotik yang keempat adalah iklim Iklim merupakan kombinasi dari berbagai komponen abiotik pada suatu tempat Misalnya kelembapan udara Suhu Cahaya Curah hujan Dan lain sebagainya Kombinasi abiotik tersebut berhubungan dengan tingkat kesuburan tanah dan komunitas tumbuhan pada suatu tempat Kemudian komponen abiotik yang kelima adalah topografi Topografi adalah variasi letak suatu tempat atau wilayah di permukaan bumi Dilihat dari ketinggian dari permukaan air laut Garis busur dan garis lintang Adanya perbedaan topografi menjadikan jatuhnya cahaya matahari menjadi berbeda Menyebabkan suhu, kelembapan dan udara serta pencahayaan pun jadi berbeda Hal tersebut sangat memengaruhi persebaran organisme Selanjutnya kita akan membahas komponen biotik suatu ekosistem Komponen biotik suatu ekosistem secara umum dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah komponen biotik yang bersifat autotroph Dan yang kedua adalah komponen biotik yang bersifat heterotroph Autotroph adalah organisme yang mempunyai kemampuan untuk mengubah bahan anorganik menjadi organik Artinya organisme ini dapat membuat makanannya sendiri Sedangkan organisme heterotroph adalah organisme yang mendapatkan bahan organik dari organisme lain Organisme kelompok autotroph dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah organisme yang bersifat fotoautroph Dan yang kedua adalah organisme yang bersifat kemoautotroph Fotoautroph artinya organisme yang bisa mendapatkan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik Contohnya adalah tumbuhan hijau Kemudian kemoautotroph adalah organisme yang bisa menggunakan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri Contohnya adalah bakteri nitrit dan bakteri nitrat Organisme yang bersifat heterotroph dapat diklasifikasikan menjadi beberapa komponen Yang pertama adalah konsumen Berdasarkan jenis makanannya konsumen dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah herbivore Yaitu organisme yang memakan tumbuhan Yang kedua adalah konsumen yang bersifat karnivore Yaitu organisme yang memakan daging Kemudian yang ketiga adalah omnivore Yaitu organisme yang dapat memakan tumbuhan dan daging Kelompok organisme heterotroph yang kedua adalah detritivore Detritivore merupakan organisme yang memakan bahan organik Dan diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil strukturnya Contohnya adalah cacing tanah Kemudian kelompok heterotroph yang ketiga adalah decomposer atau pengurai Decomposer merupakan organisme yang dapat menguraikan organisme mati menjadi mineral atau bahan anorganik kembali Contoh organisme kelompok decomposer adalah bakteri dan jamur Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe ekosistem Secara umum tipe ekosistem dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah ekosistem akuatik atau ekosistem perairan Yang kedua adalah ekosistem terestrial atau daratan Dan yang ketiga adalah ekosistem buatan Ekosistem akuatik dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah ekosistem air tawar Dan yang kedua adalah ekosistem laut Kemudian ekosistem terestrial Ekosistem terestrial dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok Yang pertama adalah gurun Yang kedua adalah padang rumput Yang ketiga adalah hutan gugur Yang keempat adalah hutan hujan tropis Yang kelima adalah taiga Dan yang keenam adalah tundra Selanjutnya kita akan membahas ekosistem buatan Ekosistem buatan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok Yang pertama adalah bendungan Yang kedua adalah hutan tanaman industri Dan yang ketiga adalah agro ekosistem Pertama kita akan membahas ekosistem akuatik Ekosistem akuatik merupakan tipe ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya didominasi oleh air Ekosistem akuatik dipengaruhi oleh empat faktor Yaitu penetrasi cahaya matahari Substrat Temperatur Dan jumlah material terlarut Berikut ini adalah cara hidup organisme pada ekosistem akuatik Yang pertama adalah organisme kelompok bentos Yaitu organisme yang merangkak di dasar perairan Misalnya adalah ketam Yang kedua adalah nekton Nekton adalah organisme yang berenang aktif dan bebas di perairan Misalnya adalah ikan Kemudian yang ketiga adalah neuston Neuston ini adalah organisme yang hidup di permukaan perairan Misalnya adalah laba-laba air Kemudian yang keempat adalah plankton Plankton adalah organisme yang melayang mengikuti arus air Dan tergantung intensitas cahaya Misalnya adalah alga Yang kelima adalah beriviton Beriviton adalah organisme yang menempel pada benda-benda di sekitar perairan Misalnya adalah amuba Selanjutnya kita akan membahas tentang ekosistem air tawar Karakteristik ekosistem air tawar yang pertama adalah salinitas rendah Biasanya lebih rendah daripada salinitas plasma sel organisme yang hidup di dalamnya Yang kedua kondisi lingkungan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca Yang ketiga variasi suhu antara suhu di permukaan dengan suhu di dasar sangat rendah Yang keempat penetrasi cahaya di perairan kurang Contoh ekosistem air tawar adalah kolam, sungai, danau, rawa, dan rawa gambut Berikut ini adalah pengelompokan ekosistem air tawar berdasarkan intensitas cahaya yang diterima Pertama adalah zona litoral Zona litoral merupakan daerah dangkal yang berdekatan dengan tepi perairan dan dapat ditembus cahaya dengan optimal Di zona litoral terdapat tumbuhan yang berakar dan alga yang mengabung Yang kedua adalah zona limnetik Zona limnetik merupakan daerah yang jauh dari tepian perairan Namun masih dapat ditembus oleh cahaya Pada zona ini betoplankton dan tumbuhan yang berfotosintesis menyediakan makanan bagi zooplankton Ikan-ikan dan hewan lainnya Yang ketiga adalah zona profundal Zona profundal merupakan daerah yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari atau bersifat afotik Pada zona ini hidup predator heterotroph dan bentos Yang mendekomposisi limbah-limbah organik Selain itu pada zona profundal terdapat banyak bakteri dan makhluk hidup lain yang dapat hidup secara anaerob Selanjutnya kita akan melihat pengelompokan ekosistem air tawar berdasarkan aliran air Yang pertama adalah lotik Lotik adalah ekosistem air tawar yang airnya mengalir Misalnya adalah sungai Kemudian yang kedua adalah lentik Lentik adalah ekosistem air tawar yang airnya tidak mengalir Misalnya adalah danau Berikutnya kita akan membahas ekosistem laut Karakteristik ekosistem laut yang pertama adalah mempunyai salinitas yang tinggi Semakin mendekati katulistiwa salinitas semakin tinggi Yang kedua NACL mendominasi mineral ekosistem laut hingga 75% Yang ketiga iklim dan cuaca tidak terlalu memengaruhi ekosistem laut Yang keempat ekosistem laut mempunyai variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman Selanjutnya contoh ekosistem laut misalnya adalah hutan bakau Rawapayau Estuari Pantai berpasir Pantai berbatu Laut dangkal Dan laut dalam Selanjutnya kita akan membahas wilayah ekosistem laut Yang pertama adalah zona fotik Zona fotik merupakan daerah terang yang ditembus oleh cahaya matahari Yang kedua adalah zona disfotik Zona disfotik merupakan daerah yang remang Kemudian yang ketiga adalah zona afotik Zona afotik merupakan daerah gelap yang tidak ditembus oleh cahaya matahari Berikut ini adalah zona laut berdasarkan kedalamannya Zona laut berdasarkan kedalamannya dapat dibedakan menjadi 4 daerah Yang pertama adalah zona litoral Yang kedua adalah zona neritik Yang ketiga adalah zona batial Dan yang keempat adalah zona abisal Yang pertama adalah zona litoral Zona litoral merupakan wilayah pasang surut Apabila air pasang, wilayah ini terkenang Saat air surut, wilayah ini akan mengering dan menjadi pantai Pengaruh suhu darah serta sinar matahari yang terdapat pada zona litoral ini sangat kuat Zona litoral ini menjadi habitat bagi beberapa spesies laut Seperti bintang laut, udang, kepiting, cacing, serta bentos Ekosistem pada zona litoral misalnya adalah ekosistem estuaria Ekosistem pantai pasir dan ekosistem pantai batu Berikutnya adalah zona neritik Zona neritik merupakan perairan dangkal yang terletak dekat dengan pantai Kedalaman zona neritik antara 50 hingga 200 meter Zona neritik ini dapat tertembus oleh sinar matahari dengan sangat baik Zona neritik menjadi habitat yang cocok bagi berbagai jenis spesies laut Seperti ubur-ubur, pitoplankton, zooplankton, rumput laut, serta jenis spesies lainnya Berikutnya zona batial Zona batial atau zona laut dalam merupakan wilayah perairan yang memiliki kedalaman yang berkisar antara 200 hingga 1800 meter Wilayah zona batial tidak dapat ditembus oleh sinar matahari Kehidupan di wilayah zona batial ini tidak seramai di zona neritik Selanjutnya adalah zona abisal Zona abisal merupakan zona laut sangat dalam Memiliki kedalaman lebih dari 1800 meter Wilayah zona abisal ini memiliki suhu yang sangat dingin Pada zona abisal ini tidak ditemui spesies tumbuh-tumbuhan laut Contoh spesies yang dapat hidup di zona abisal ini adalah anglerfish Biotal laut yang dapat menghasilkan cahaya sendiri untuk berkomunikasi Selanjutnya kita akan membahas ekosistem darat Ekosistem darat merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan Ekosistem darat yang mempunyai tipe struktur vegetasi dominan dalam skala yang luas disebut dengan bioma Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran bioma adalah iklim Letak geografis, garis lintang, dan ketinggian letak dari permukaan laut Yang pertama kita akan membahas bioma gurun Karakteristik yang pertama dari bioma gurun adalah terletak di belahan bumi sekitar 20 hingga 30 lintang utara dan lintang selatan atau di daerah tropika Yang kedua curah hujan rendah yaitu 25 cm per tahun Yang ketiga pancaran cahaya matahari sangat erik Yang keempat penguapan tinggi Yang kelima suhu siang hari bisa mencapai 40 derajat celcius pada waktu musim panas Yang keenam perbedaan antara suhu siang dan malam hari sangat besar Yang ketujuh vegetasi dominan adalah kaktus, sukulen, dan beraneka macam belukar akasia yang berduri Yang kedelapan hewan daerah gurun pada umumnya adalah serangga, pengerat, dan kadal Yang kedua adalah bioma padang rumput Karakteristik bioma padang rumput yang pertama adalah terbentang dari daerah tropika hingga ke subtropika Yang kedua curah hujan antara 25 hingga 50 cm per tahun dan hujan turun tidak teratur Yang ketiga vegetasi yang dominan adalah rumputan Yang keempat hewan daerah padang rumput misalnya adalah bison, zebra, kanguru, serta burung Kemudian bioma hutan gugur Karakteristik bioma hutan gugur yang pertama adalah terdapat di sekitar wilayah subtropik Yang mengalami pergantian musim panas dan musim dingin Yang kedua curah hujan sedang yaitu antara 75 hingga 150 cm per tahun Yang ketiga mengalami 4 musim yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi Yang keempat tumbuhan menggugurkan daun pada waktu musim gugur Yang kelima vegetasinya adalah pohon mapel, owak, dan elm Yang keenam hewan yang menghuni adalah rusa, berhuang, rakun, dan rubah Selanjutnya adalah bioma hutan hujan tropis Karakteristik bioma hutan hujan tropis yang pertama adalah terdapat di daerah katulistiwa Dengan temperatur suhu yang tinggi yaitu sekitar 25 derajat celcius Yang kedua curah hujan cukup tinggi yaitu sekitar 200 hingga 225 cm per tahun Yang ketiga tumbuhan berukuran tinggi dan rimbun Membentuk tudung yang menyebabkan dasar hutan menjadi gelap dan basah Yang keempat tumbuhan khas adalah liana seperti rotan dan epipit seperti anggrek Yang kelima vegetasinya didominasi oleh tumbuhan yang aktif melakukan fotosintesis Misalnya jati, meranti, dan konifer Hewan didominasi oleh aneka kera, babi hutan, burung, kucing hutan, dan juga harimau Kemudian bioma taiga Karakteristik bioma taiga yang pertama adalah terdapat di daerah utara hutan gugur, subtropis, dan pegunungan tropis Yang kedua curah hujan sekitar 35 cm per tahun Yang ketiga masa pertumbuhan flora pada musim panas antara 3 hingga 6 bulan Yang keempat suhu di musim dingin sangat rendah dan mengalami musim dingin yang panjang Yang kelima vegetasinya adalah spryce, alder, dan birch Kemudian yang keenam hewan pada bioma taiga misalnya adalah beruang hitam, serikala, dan morten Selanjutnya adalah bioma tundra Karakteristik bioma tundra yang pertama adalah terdapat di daerah lingkaran kutub utara yang disebut dengan tundra artik Dan di puncak gunung yang disebut dengan tundra alpin Yang kedua curah hujan berkisar 10 cm per tahun Yang ketiga beriklim kutub dengan musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang terus menerus Yang keempat tidak terdapat pohon yang tinggi Misalnya pun ada terlihat tebal seperti semak Yang kelima tumbuhan semusim biasanya berbunga dengan warna yang mencolok dalam masa pertumbuhan yang pendek Yang keenam vegetasinya berupa spagnum, lumut kerak, dan perdu Yang ketujuh contoh hewan yang hidup di bioma tundra adalah rusa kutub, kelinci, serikala, dan rusa Berikutnya kita akan membahas ekosistem buatan Yang pertama adalah bendungan Bendungan merupakan suatu ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan atau penimbun air untuk berbagai kebutuhan Misalnya untuk irigasi dan pembangkit listrik Yang kedua adalah hutan tanaman industri Hutan tanaman industri merupakan hutan yang dengan sengaja ditanami dengan berbagai jenis tanaman industri Jenis tanaman yang biasanya ditanam antara lain adalah jati, pinus, mahoni, dan damar Kemudian yang ketiga adalah agroekosistem Agroekosistem termasuk ekosistem buatan yang berupa ekosistem pertanian Contohnya adalah sawah irigasi, sawah tada hujan, sawah rawa, sawah pasang surut, perkebunan, serta pekarangan Sekarang kita akan membahas suksesi ekosistem Suksesi ekosistem merupakan proses perkembangan komunitas dan terjadi pergantian beberapa spesies oleh spesies lainnya Dalam kurun waktu tertentu supaya tercapai pertumbuhan yang stabil Suksesi ekosistem dapat dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah suksesi ekosistem primer dan yang kedua adalah suksesi ekosistem sekunder Yang pertama kita akan membahas suksesi primer Terjadinya suksesi primer yaitu jika kerusakan pada komunitas menjadikan komunitas awal lenyap total Dan terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan yang ada sebelumnya Contohnya adalah suksesi yang terjadi sesudah adanya letusan gunung Krakatau pada tahun 1883 Ada pun urutan proses terjadinya suksesi primer adalah sebagai berikut Pertama adalah bebatuan Kemudian munculnya tumbuhan rumut kera atau ligen Kemudian muncul tanaman musiman kecil dan juga ligen Selanjutnya muncul tanaman herba dan rumput Kemudian muncul tumbuhan rumput dan semak belukar Dan pada akhirnya muncul pepohonan Selanjutnya adalah suksesi sekunder Suksesi sekunder terjadi jika komunitas alami hanya rusak sebagian Dan masih meninggalkan sisa kehidupan sebelumnya Selanjutnya berkembang menjadi komunitas klimak seperti awalnya Contoh suksesi sekunder adalah suksesi areal hutan Sejudah terjadi penebangan hutan Kebakaran hutan dan penebangan hutan secara liar Ada pun urutan proses suksesi sekunder adalah sebagai berikut Tanaman musiman Kemudian tanaman hijau dan rumput-rumputan Selanjutnya semak Kemudian pohon berkayu Dan pada akhirnya pohon berkayu keras Selanjutnya kita akan membahas manfaat ekologi bagi manusia dan lingkungan hidup Manfaat ekologi bagi manusia dan lingkungan hidup yang pertama adalah mengenal lebih banyak keanekaragaman hayati Yang kedua mengenal lebih jauh makhluk hidup Yang ketiga membantu mengetahui dampak terhadap lingkungan Yang keempat membantu memecahkan masalah pangan Yang kelima membantu memecahkan masalah pertanian Yang keenam membantu memecahkan masalah energi Yang ketujuh membantu memecahkan masalah kesehatan Yang kedelapan membantu proses industri yang lebih maju Dan yang kesembilan mengenal kesetimbangan dalam kehidupan Demikian pembahasan tentang ekosistem Semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!